Hai semuanya, selamat datang di channel Kuina Sofia Oke langsung aja di video kali ini kita akan membahas tentang Biodata para pemain kalah cinta memanggilmu Yang pertama ada Cinta Brian Cinta Brian memiliki nama lengkap Cinta Brian Glenn Robert Lahir di Bali pada tanggal 27 Juli tahun 1998 Ia adalah seorang model dan aktor berkebangsaan Indonesia Sekaligus kakak dari aktor Junior Robert Agama yang dianat aktor berusia 25 tahun ini adalah Kristen Pada tahun 2017, Cinta Brian memulai karirnya melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Amara Sahabat Langit Tayang pada tahun 2017 Namanya mulai dikenal publik sejak ia bermain di sinetron dia yang tak terlihat Dan ia semakin populer kala ia didapuk sebagai pemeran utama berperan sebagai Dewa Buwana Yang dipasangkan dengan Zoe Abbas Jackson dalam sinetron buku harian seorang istri Biodata yang kedua ada Maifa Skylinger Maifa Skylinger lahir di Starbork, Perancis pada tanggal 18 Mei tahun 2000 Ia adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia Ia juga memiliki darah keturunan Indonesia dan Perancis Aktris cantik ini kini berusia 21 tahun Pada tahun 2021, Maifa Skylinger memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran Namun ia cukup sering terlibat di berbagai projek akting di antaranya Carmilla tahun 2021 My Love My Enemy pada tahun 2021 Dan juga ada webseries yang ia lakoni seperti My Love My Enemy Season 2 pada tahun 2022 Dan juga Creepy Valentine pada tahun 2022 yang tayang di Vision Plus Yang ketiga ada Samudera Tyler Samudera Tyler lahir pada tanggal 20 September tahun 2001 Ia adalah seorang model dan aktor berkebangsaan Indonesia Ia juga memiliki darah keturunan Indonesia dan Australia Agama yang dianut aktor berusia 21 tahun ini adalah Islam Kesuksesan Samudera Tyler pada tahun 2020 membuat nama nyakian dikenal publik Kemudian ia juga membintangi film Argantara pada tahun 2022 Sebagai toko Andre Galaxa Dan juga beberapa webseries diantaranya Traveler Indie Mencari Cinta pada tahun 2021 My Eyes Girl pada tahun 2022 Suka Duka Berduka pada tahun 2022 Dan yang terakhir ada Luz Victoria Pemilik nama lengkap Luz Victoria Ia mewakil lahir pada tanggal 25 Agustus tahun 2005 Ia adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia Ia juga memiliki darah keturunan Indonesia dan juga Jepang Agama yang dianut aktris berusia 18 tahun ini adalah Islam Pada tahun 2021 Luz Victoria memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran Melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Love Story Series Sebagai mahasiswa kampus Kemudian ia juga membintangi sinetron dari jendela SMP Buku Harian Seorang Istri pada tahun 2021 Takdir Cinta Yang Kupilih tahun 2022 Dan ada beberapa serial web yang ia perankan diantaranya Improm to Parent pada tahun 2021 My Love My Enemy pada tahun 2021 Dan juga Healing the Series pada tahun 2022 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton